Halo semua, kembali lagi di channel ini, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Cinderella. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Saat masih kecil, Ella muda yang diperankan Eloy Sweep, selalu melihat dunia dengan caranya sendiri, seperti yang dia pikirkan. Dia selalu baik dan lembut, dan dia berteman dengan beberapa binatang, termasuk sekelompok tikus. Ella tinggal bersama ibunya dan ayahnya, yang keduanya selalu mendorong Ella untuk percaya pada kemurnian dan sihir. Ibu Ella jatuh sakit parah, dan jelas waktunya akan segera berakhir. Dia memberitahu putrinya agar mengingat untuk memiliki keberanian dan bersikap baik. Ella dan ayahnya menangis dan memeluk ibunya. Setelah ibu Ella meninggal, dia tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik, yang sekarang diperankan oleh Lily James, dan masih tinggal bersama ayahnya. Dia membacakan buku untuknya, dan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengenal janda dari seorang raja yang baru saja meninggal. Ella mendukung keputusan ayahnya untuk bahagia. Ayah Ella menikahi Lady Tremain yang akan menjadi ibu tirinya dan mengundang serta kedua putrinya, Anastasia dan Rizella, untuk tinggal bersama mereka. Lady membawa kucingnya yang jahat Lucifer, yang membuat takut teman-teman tikus Ella. Saudara tirinya juga menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan dan menjengkelkan. Ayah Ella harus bepergian untuk urusan bisnis, meninggalkan Ella bersama Lady dan putri-putrinya. Lady menyuruh Ella tidur di loteng, jadi Ella memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin dan menyesuaikan diri dengan tikus. Seorang pria kemudian tiba di rumah Ella dan memberitahunya bahwa ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Lady hanya prihatin bahwa sekarang dia dan putrinya harus berjuang sendiri tanpa uang. Ella duduk di dekat pintu dan menangis. Lady menembakkan bantuan dan memaksa Ella melakukan semua tugas dan merawatnya serta putrinya. Mereka memperlakukannya dengan kejam dan memberinya nama, Cinderella. Mereka tidak mengizinkan Ella duduk di meja untuk berbagi makanan, mereka bahkan tidak memberinya makanan yang cukup untuk dimakan. Lady mengatakan padanya bahwa ini akan mengalihkan pikirannya dari kesedihan. Itu hanya membuat Ella merasa lebih buruk dan lebih sengsara. Dalam keputusasaannya, Ella mengendarai kudanya ke hutan. Dia menemukan rusa jantan besar, yang menjadi ketakutan ketika mendengar suara pria mendekat. Dia kemudian bertemu dengan pangeran Kit yang tampan dan menawan. Dia menjelaskan bahwa dia sedang berburu, tetapi Ella berpendapat bahwa itu tidak boleh dilakukan untuk menakut-nakuti hewan lain. Terkesan oleh belas kasih dan semangatnya, Kit tidak menyebut dirinya sebagai pangeran dan mengatakan dia hanya seorang magang biasa. Ella meninggalkannya, dan Kit menjadi sangat terpukul. Ayah Kit, yang seorang raja sedang sakit dan hampir mati. Dia ingin putranya memilih seorang putri untuk dinikahi di pesta yang akan datang, tetapi Kit masih terpesona oleh gadis yang dia temui di hutan. Dia mengusulkan agar mereka mengundang semua orang di kerajaan, selain bangsawan, ke pesta, dengan harapan dia dapat melihat Ella lagi. Namun, ayahnya dan Grand Duke yang ikut campur bersikeras bahwa Kit tidak boleh menikah karena cinta. Teman Kit, kapten pengawal, lebih mendukung pilihan Kit. Salah satu anak buah raja mengumumkan di kota bahwa setiap orang diundang ke pesta dansa. Ella sengaja mendengar dan memberitahu Lady dan putrinya. Mereka semua bersemangat, berharap untuk merayu sang pangeran dan menaiki tangga sosial. Mereka memerintahkan Ella untuk pergi ke kota dan mengambil tiga gaun. Ella berpikir mereka bersikap baik dan mengizinkannya bergabung dengan mereka, tetapi Lady tertawa dan mengatakan gaun ketiga tidak diberikan Ella melainkan untuk dirinya. Ella kemudian memutuskan untuk menggunakan gaun tua ibunya dan membuatnya sendiri. Lady dan putrinya berangkat ke pesta. Ella menuruni tangga dengan gaunnya. Namun, Lady merobeknya, lalu membiarkan Anastasia dan Rizela merobek gaun Ella juga. Mereka dengan dingin mengatakan padanya bahwa dia tidak lebih dari seorang gadis pelayan dan bahwa dia tidak boleh pergi ke pesta dansa. Ella lari sambil menangis. Seorang wanita pengemis tua kemudian muncul dan meminta Ella sesuatu untuk dimakan atau diminum. Ella mengambilkan dia semangkuk susu. Tersentuh oleh kebaikannya, wanita pengemis itu mengungkapkan dirinya sebagai ibu peri Ella. Dengan mengayunkan tongkatnya dan kata-kata, bibidibobidibu, ibu peri mengubah labu menjadi kereta, tikus menjadi kuda, kadal menjadi pejalan kaki, dan angsa menjadi kusir. Dia kemudian mencoba untuk memperbaiki gaun Ella, tapi Ella mengatakan dia ingin memakai gaun ibunya. Ibu peri memperbaikinya dan mengubahnya menjadi biru, sambil juga memberinya sepatu kaca, dan membuat Ella terlihat mempesona. Dia juga membuat agar Lady maupun putrinya tidak mengenalinya. Dia meninggalkan Ella untuk pergi ke pesta, tapi memperingatkannya bahwa sihir akan hilang setelah tengah malam. Ella tiba di pesta, dan Kit diperkenalkan dengan Putri Zaragoza. Dia membuat komentar sinis tentang kerajaan yang kecil, yang ditanggapi Kit dengan nada datar bahwa dia berharap itu tidak terlalu membatasi dirinya untuk kepuasan raja. Saat Ella tiba, Kit tersenyum lebar dan semua mata tertuju padanya. Dia membawanya ke lantai sehingga dia bisa melakukan tarian pertamanya. Semua orang mengawasi mereka, dan bahkan Lady tidak percaya bahwa gadis misterius ini memikat pangeran atas putrinya. Setelah dansa, Ella dan Kit pergi untuk menghabiskan waktu bersama. Ella melihat bahwa Kit adalah orang yang baik dan perhatian, dan dia merawat ayahnya yang sakit. Kit meminta Ella untuk menyebutkan namanya, tapi dia melihat jam hampir menandakan tengah malam. Ella kabur dan menjatuhkan salah satu sepatu kacanya. Dia menabrak raja dan meminta maaf, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa putranya adalah orang paling tampan yang pernah dia temui, dan bahwa dia sangat mencintai ayahnya. Ketika Lady dan putrinya kembali, Ella tidak bisa menahan senyum dan tertawa saat dia mendengar cerita mereka tentang gadis misterius di pesta itu. Namun, Lady mulai curiga. Raja sedang berbaring di ranjang kematiannya. Kit duduk di sisinya dan mengakui bahwa dia ingin mengikuti kata hatinya. Ayahnya menyuruhnya menikah karena cinta. Kit menangis di dada ayahnya dan tetap di sisinya. Setelah raja meninggal, Kit dijadikan raja, dan dia memiliki seorang utusan pergi ke kota sehingga dia dapat menemukan gadis dengan sepatu kaca, dan dia berharap untuk menikahinya ketika dia menemukannya. Ella, bersama dengan Anastasia dan Rizela, mendengar hal itu. Ella berlari pulang ke loteng untuk mencari sandal yang dia sembunyikan di bawah papan lantai. Dia menemukan bahwa sepatu itu sudah tidak ada, dan ternyata Lady yang memegang sepatunya. Dia menceritakan kisahnya sendiri kepada Ella, yaitu dia awalnya menikah karena cinta, sampai suami pertamanya meninggal, meninggalkan dia dengan putrinya. Dia menikah lagi, hanya untuk ayah Ella mati dan meninggalkan dia dengan Ella. Lady menganggap tidak adil bahwa Ella harus hidup bahagia, dan mengetahui bahwa jika dia memang gadis misterius yang akan dinikahi raja, dia ingin Ella memberinya dan putrinya kekuasaan dan status sosial yang lebih tinggi. Ella menolak, dan Lady menghancurkan sepatu kaca dan mengunci Ella di loteng. Lady membawa sisa-sisa sepatu kaca ke Grand Duque. Mereka bersekongkol untuk menjauhkan Ella dari Kit, dan sebagai gantinya, Grand Duque akan mengizinkan Lady dan putrinya untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Semua wanita di kerajaan mencoba sepatu kaca lainnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa memasangnya di kaki mereka terlepas dari usaha mereka. Pengawal raja tiba di rumah Ella. Kapten mencoba sandal di Anastasia dan Drizella, dan tidak cocok untuk keduanya. Saat mereka akan pergi, tikus membuka jendela loteng untuk membiarkan penjaga mengetahui bahwa Ella sedang bernyanyi. Lady dan Grand Duque menyangkal mendengar nyanyian apapun, tetapi Kit, yang menyamar sebagai penjaga, mengatakan dia pasti mendengar nyanyian. Kapten menyuruh Lady untuk membawa Ella ke bawah. Dia melarang Ella pergi. Kapten bertanya siapa dia untuk menolaknya turun, dan Lady mengatakan dia adalah ibu Ella. Ella dengan tegas mengatakan padanya bahwa dia bukan ibunya lagi dan tidak akan pernah menjadi ibunya. Dia turun dan bertemu kembali dengan Kit. Dia bilang dia bukan seorang putri, tapi dia berharap dia akan menerimanya apa adanya. Dia melakukannya, dan berharap dia akan menerimanya dengan cara yang sama. Dia meletakkan sepatu kaca itu di kakinya, membuktikan bahwa Ella adalah gadis misterius itu. Anastasia dan Drizella menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Ella, berharap mendapatkan rahmat yang baik. Ella pergi dengan Kit, tapi tidak sebelum berpaling ke Lady dan hanya berkata, aku memaafkanmu. Lady dan putrinya, bersama dengan Grand Duque, diusir dari kerajaan. Ibu Pri memberitahu kita bahwa Ella dan Kit menikah, dan mereka adalah penguasa yang paling dicintai yang pernah hidup di kerajaan itu. Dia menambahkan bahwa seseorang dapat belajar dari kemampuan Ella untuk melihat dunia sebagaimana adanya, dengan keberanian, kebaikan, dan sedikit keajaiban. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!